Sekarang siang hari ini kita akan bersama-sama membawakan doa dalam rangka peringatan 49 hari Bapaknya Ibu Al-Mahumah Ibu Tan Miliana Apabila saat ini dalam jangka waktu 49 hari Ibu Al-Mahumah Ibu Tan Miliana belum terlahir di alam bahagia belum tenang, damai, dan bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua pembawaan doa-doa ini dan juga persembahan persajian makanan berupa makanan, minuman sebagai tanda pakti dan hormat kepada arwah beliau semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terdolong tadi alam bahagia dan setelah terlahir di alam bahagia kita selalu memberikan doa setunya kepada keluarga yang ditinggalkan putra dan putrinya untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup dan mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan yang belum sempat terwujud marilah dengan penuh konsentrasi, penuh keyakinan kepada Tuhan yang maksa para Buddha dan para suci kita bawakan doa ini dengan hikmah untuk mengawali pembawaan doa marilah kita bangkit berdiri kita akan menghormat dengan lukas tengah badan sebanyak tiga kali hormat pertama hormat kedua hormat ketiga buku pecah partinya dibuka halaman dua persembahan tupa masih dalam posisi berdiri halaman dua selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih. 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 Tungkusan 62, 63, 64 Kita baca bahasa Indonesia 62 Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa Amitabha Buddha yang terutama Menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 Dengan kebajikan yang luar biasa Kini aku berlindung sepenuh hati Berkebat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan Setiap ada kerjaan yang terkumpul Dengan jelas kulimpahkan jasanya Semoga bersama umat sedarma Selalu mendapat berkah mulia Menjelang meninggal dalam surga sukawati Dengan jelas nampak di mata Bersemangat saat melihat dan mendengar Bersama-sama lahir di surga sukawati Bertemu Buddha dapat hentikan samsara Seperti Buddha menolong semuanya Memperlukan semua keresa derita loba dosa moha Dengan belajar dharma yang tiada tara Mereka akan menolong semua makhluk Dan bertekad mencapai Buddha marga Alam semesta ada batasnya Namun tekadku tak ada taranya Semua makhluk berjiwa maupun tidak Bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa Semua bodhisatwa mahasatwa Semua bodhisatwa mahasatwa Maha prasnya paramita 68 Titik-titik kita isi dengan nama beliau Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini Dilimpahkan untuk almarhumah ibu Semoga dengan bantuan kekuatan Melas Asi Trilatna Dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik Tiga kilesa almarhumah Bebas dari penderitaan tumimba Lahir di alam samsara Terlahir di tanah suci surga Sukawati Di sebelah barat Lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung Bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia Mencapai kesempurnaan Bukunya ditutup Terimalah salam di dalam Dharma Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya Namo Budaya Di kalangan umat Buddha Dalam tradisi Mahayana Bahwa mendoakan Atau melakukan pelimpan jasa Dengan jumlah hari Setelah meninggal 49 hari Adalah sangat penting Kenapa sangat penting Karena 49 hari adalah hari yang sangat menentukan sekali Kelahiran seperti apa Hari yang kelima puluh Alam kehidupan yang akan ditempati oleh seseorang yang telah meninggal Atau dalam hal ini Ibu Tan Miliana Apabila selama 49 hari Kebajikan beliau kurang memadai Maka kelahiran di alam rendah Yang akan ditempati Namun apabila kebajikan beliau belum memadai Namun ada bentuk kepedulian dari keluarga yang ditinggalkan Selama 49 hari Maupun di hari yang terakhir ini Masa transisi ini Akan sangat membantu Arwah itu memiliki kondisi yang bahagia Atau alam surga Di samping kita menyatakan doa Di depan foto Al-Mahumah Kita lihat Kita saksikan Bermacam-macam Buah-buahan Maupun Makanan-makanan disaksikan Seolah-olah beliau Masih membutuhkan makanan seperti ini Sebetulnya beliau sudah tidak membutuhkan makanan fisik ini Namun kita ambil semangatnya Ketika beliau Masa hidupnya di dalam keluarga ini Mendidikasikan waktu dan kesempatannya Mencurahkan perhatiannya untuk seluruh putra-putrinya Atau putrinya Sudah menjadi kewajiban Dan membalas kebaikan orang tua Itu dengan Sekalipun saat ini orang tua telah tiada Dengan mengirim doa dan pelimpan jasa Bahkan di dalam Sikalahwata Sutta disebutkan Seorang anak berkewajiban Untuk mewarisi tradisi keluarga Dan juga mengirim pelimpan jasa Kepada leluhuluhur yang telah tiada Seperti di dalam acaraan Sang Buddha Kita tahu bahwa seseorang Meninggal tidak selamanya langsung Bisa menempati alam bagi alam surga Ada beberapa arwah-arwah Yang terlakir di alam-alam penderitaan Sudah menjadi kewajiban kita Sebagai leluhulur Seandainya leluhulur kita Masih berada di alam penderitaan Maka sebagai bentuk kepedulian Yang hidup kepada yang telah meninggal Yaitu mengirim doa dan pelimpan jasa Semoga dengan telaksananya Acara peringatan 49 hari ini Puteranya, puterinya, maupun menantunya Atau keluarga yang ditinggalkan Merasa puas dan lega Karena pada kesempatan 49 hari ini Mempunyai kesempatan dan waktu Menyatakan bakti dan menghormat Untuk arwah beliau Untuk segera terakhir di alam bahagia Semoga setelah terakhir di alam bahagia Setelah memberikan doa setunya Kepada keluarga yang ditinggalkan Puteranya, puterinya Anggota keluarga yang ditinggalkan Segera mempunyai kekuatan Untuk melanjutkan perjuangan Dan harapan-harapan hidup Yang belum sempat terwujud Kita ucapkan selamat jalan Semoga jalan yang keluar terang dan lapang Dan juga keluarga sepenuhnya Merelakan mengikhlaskan Kepertian beliau menuju alam yang lain Sadu, sadu, sadu